Waduh, waduh, kali ini JWS Bros di-tag untuk datang ke salah satu restoran punya peserta MasterChef Season 6, Chef Christo dan Francisca. Terima kasih untuk Acejo yang udah ngetek JWS Bros dengan password real kanggap untuk datang ke restoran Hong Kong Bank. Kalau dilihat dari review review yang ada, katanya si restoran ini wajib banget dicoba. Tapi kalau ngeliat reaksi Victor di awal, kira-kira apa ya yang terjadi? Langsung aja deh kalau gitu, welcome back to JWS Bros, episode Hong Kong B, cabang gading serupa. Buat informasi aja, gue dan Adit sebenernya udah sering ngajak Victor ke Hong Kong B. Tapi saking sering dan bawelnya kita, Victor sampe gak mau dateng. Udah berkali-kali dia nolak untuk dateng ke Hong Kong B cuma gara-gara gue sama Adit bawel banget tentang Hong Kong B ini. Tapi berhubung kali ini dia mau, jadi gue sama Adit penasaran banget reaksinya Victor bakal kayak gimana. Langsung aja deh kita masuk ke reviewnya. Real, 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 kanggap. Ini gue bakal mau diserius sih gue nge-reviewnya. Serius? Silahkan, boy. Lu mau bercanda-bercanda, gue bakal mau diserius. Silahkan, boy. Gue serius-serius apapun juga, lu bakal serius sendiri. Oke, first of all, pas lagi dateng ke sini, servicenya bagus banget. Menurut gue sangat helpful, terus kayak jelas juga pas lagi, ya sangat profesional, pas lagi mesen juga sangat terbantu. Ada sama penjelasan-penjelasannya dan lain-lain. Urutan dateng makanannya, kalau lu perhatiin secara detail, itu sesuai sama seharusnya apa yang dateng ke luar. Minuman dulu, terus appetizer baru sih main course-nya. Itu aja menurut gue udah detail. Detail, menurut gue detail. Tapi soal rasa gue gak tau nih. Oke, tapi gue mau nambahin dulu toh sebelum kita masuk ke rasa nih. Apa? Ini kalian lihat di booty shot-booty shot ini nih, ini ada tangan orang ngambil-ngambil-ngambil. Itu gue kerjasama sama karyawan di sini. Chefnya? Iya, enggak. Waiter. Oh iya? Jadi mereka tuh bisa diajak kolaborasi gitu kayak, kak boleh tolong ambil? Oh iya, iya. Kolaborasi yang leksdikal. Eh goblok! Ya intinya gitu, jadi kolaboratif lah. Maksudnya kooperatif, kooperatif. Bukan kolaboratif, kooperatif sekali. Iya. Tadi boleh itu gak? Boleh masuk dapur, enggak? Enggak boleh. Enggak boleh masuk dapur. Tapi boleh dari luar gitu. Oh, open kitchen selalu gitu ya? Oh, open kitchen. Kalau misalnya dari design interiornya gimana? Pas lo masuk kayak... Bagus. 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 Dah, gas. Gue saranin lu buka dengan... Gue rasa sih harus power dulu ya, walaupun gue ngerasa ini harus duluan. Cuma makin lama, makin keren. Enggak, makin lama, makin keren gitu. Siap, sikat-sikat. Terusrahkan pada muking. Rasakan. Ini gue penasaran banget. BTW ini udah sekitar 20 menitan. Iya. Karena kita beauty shot dulu. Menurut gue sih secara penampilan, ini tuh wah banget. Warna merah dari dagingnya. Di layer sama yang warna hijau. Terus ada potongan cabai. Gue ngapain cabai ya? Bukan. Tapi tau penempatan gitu loh. Kayak ini harusnya dimana, harusnya dimana. Terus si paw-nya. Tadi pas lagi beauty shot juga. Ini tuh empuk banget. Kayak kenyel banget. Ketika di press, dia membal. Itu artinya berarti sempurna matangnya. Kita coba. Gue pengen yang ada bagian ada coriander. Kita coba. Kalau sesuai iseng. Biar kan dia meresapi, meresapi bumbu-bumbu masakannya. Berkali-kali di Joksel ada restoran yang mencoba untuk menjual bau. Selalu hal yang sama yang gue rasakan adalah kering banget. Entah itu sausi banget atau kayak gimana. Tapi pas dikunyah tuh kayak. Wah, ini kering banget makannya. Sampai pas dikunyah semua. Rasa dagingnya udah hilang. Paw-nya tuh masih ada di mulut. Iya. Tapi yang ini. Ini udah bukan juicy lagi. Menurutku ini agak berkuah gitu. Kayak sengaja dibikin. Oke, baunya bikin. Makin dikunyah, makin kering. Tapi dibarengin sama dagingnya yang juicy. Gak cuma juicy doang, tapi sausi banget. Cobain deh. Lu bakal ngerasa kuah kayak ada kuahnya anjir. Kayak gue bingung banget kayak ada kuahnya. Sausi. Iya. Ini lebih dari sausi menurutku. Kalau sausi kan kayak agak lengket-lengket. Kayak ini lebih dari sausi menurutku. Lebih basah lagi dari itu. Taste-wise. Taste-wise gue suka. Ini salah satu. Oh, ada timunnya pak. Makanya berair. Eh, BTW konteks. Jadi, yang pertama sih tuh gue. Gak busuk gue suggest ke Adit. Terus kita berdua menggila sama tempat ini. Dan Victor tuh annoyed. Karena gue sama Adit tuh jadi kayak. Lu cobain dulu, cobain dulu, cobain dulu. Makanya sekarang yang serius nih si Victor doang. Karena gue sama Adit udah tau rasanya kayak gimana. Dan dari tadi gue gak mau. Gak mau ngambil enjoyment. Gara gue pengen coba. Yes, jadi reaksi yang Victor rasakan ini pertama kali. Bener-bener. Terus yang biasa, gue temenin bau itu sampai padet banget. Ini spongy banget. Kayak air di dalam si baunya. Baunya sih. Baunya tuh kayak. Walaupun cuma bau doang. Tapi lu bisa nikmatin gitu loh. Biasa tuh bau kayak cuma lewat aja. Iya, taste-lut. Gak ada rasa juga hambar. Kalau ini ada cenderung manis. Dicampur di tengahnya. Teksturnya itu loh. Teksturnya bisa dinikmati. Gue pernah cobain bau itu pas. Di Seattle. Dia tempat khusus yang jual bau itu. Ini ingatin gue sama itu sih. Kalau rasanya enggak diindo-indo-in. Kalau di Bangku kacau, enggak. Buat gue pribadi. Tapi salah satu pau yang enak di Indonesia, Iya banget. Skena. 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 Pau di sini Skena. Kita lanjut dong. Kita lanjut dong. Oke, kita lanjut ke. Cakwe yang di tengahnya tuh ada kayak apa ya. Daging gitu. Gue gak tau dagingnya apa. Kayaknya lu makannya polosan dulu. Jangan pake. Polosan. Iya. Polosan dulu aja cobain. Gue cobain. Terus di sini ada curry leaves. Iya. Bener ya? Curry, curry. Kita coba dulu polosan. Sobat pertama. Sudah kubilang, Victor Samuel. Sudah kubilang. Hah? Sudah kubilang. Lu tuh kayak Nur Sabrina si kayu nih si 15. Bebal. Gue bilang bebal lu. Sekarang pake. Yang banyak. Sesuai arahan. Banyak. Pernah makan cakwe kayak gini gak? Gue sih gak pernah. Gue sih gak pernah. Ayo. Lu jujur aja. Gue gak pernah makan cakwe kayak gini. Ini salah satu favorit gue sih. Ini ada master ya? Iya. Masa cakwe pake master? Man. Gak usah pake master. Cakwe-nya sendiri udah. What the f**k. Saya juga bikin komplain. Kalau gue suka saus. Gue pasti pake sausnya. Pada dasarnya. Gue sangat suka. Gue benci curry leaves. Karena biasanya curry leaves. Gue. Peel-peel banget. Sama restoran-restauran. Yang lebay gitu lah. Menunjukin kalau itu ada. Komponennya tuh salah satu. Ada curry. Atau enggak ada. Jeruk. Atau enggak ada. Daun jeruk. Iya. Makanya. Kadang-kadang restoran-restauran tuh alay gitu. Kayak daun jeruk. Curry leaves-nya tuh dibiarin as a hole kayak gini. Iya. Di dalam. Dish-nya. Iya. Pas dimakan. Anjir itu. Kayak ngeganggu rasanya secara keseluruhan. Tapi. Si bangset ini anjing. Curry leaves-nya bukan yang keriuk-keriuk dan lebay gitu. Gue enggak tahu diapain anjing. Kayak masih ada. Tekstur daun. Enggak. Tapi empuk. Bukannya ancur. Lo tahu enggak sih. Kalau biasa. Restaurant-restauran yang kata gue alay itu. Itu kayak. Daunnya tuh sampai kayak. Crumbly gitu. Ngeganggu semua dish. Ini tuh enggak terlalu strong sih. Si daunnya menurut gue. Kayak di treat gitu ya. Enggak cuma ditaro doang. Kayak ini kayak cuman nambahin. Tapi enggak sebanyak itu menurut gue. Enggak sebanyak itu. Tapi. Nambah flavor anjir. Bagus banget. Eh anjir mantep banget menurut gue. Kayaknya itu daunnya udah dipersiapkan sih. Cakwe-nya gimana? Nah. Cakwe-nya sebelum gue kasih saus. Anjir. Pas gue gigit. Gue tuh udah ekspektasi gue yaudah lah. Dry. Makanan dry. Tapi pas dikunyah. Ini lo kelihatannya dry. Di video juga gue yakin dry. Ini luarnya dry. Dalamnya isinya air semua. Juicy ya. Kayak pas dikunyah tuh. Anjir. Kaldu semua. Kaldu semua. Jadi anjir. Ini bermacam-macam tekstur menurut gue. Luarnya crunchy. Ininya spongy. Bukup-buk kayak gitu. Ininya daging kayak miti-miti kayak gitu. Tapi pas dikunyah. Kayak anjir kayak becek gitu. Kayak becek anjir. Enak banget. Ini secara rasa. Enggak. Bentar. Lu mau kasih tanya sesuatu gak? Apa? Ini baru cakwe yaudah. Ini baru cakwe yaudah. Imagine. They treat the cakwe like this. They treat the cakwe like this. Iya. Secara rasa cakwenya ya cakwe. Tapi cakwe yang enak. Dagingnya mantap banget. Apa ya? Gue sih ngerasa kayak ada. Gue gak tau gue ngerasa ada prawn-nya gitu juga. Dolong. Ada prawn-nya coba ini aja. Kau ya dagingnya enak. Terus ada aroma dari si seminya. Terus pas lu kasih saus. Anjir. Gue gak ngerti ini harus banyak banget. Yes. Rasanya tuh berlayar-layar. Berkarakter. Yang gue perhatiin selama makan disini berkali-kali. Hongkong Bay itu punya. Tiap dishnya itu punya karakter masing-masing yang di treat secara profesional. Jadi lu gak cuma. Ini pesen nasi goreng rasanya kayak nasi goreng doang. Enggak. Ini nasi goreng Hongkong Bay. Ini misalkan cakwe. Ini cakwe Hongkong Bay. Selalu kayak gitu. Di tiap menu-nya nanti lu bakal kayak. Fuck. What the fuck. Bener. Itu. Anjing ini gak kacau sih. Yes. Karena yang tadi gue bilang Tor. Lu ngerasain cakwe kayak gini dimana lagi. Aduh rasanya berlayar banget. Buat lu yang gak suka mustard. Gak usah takut. Mustardnya gak terlalu ngekick banget. Kayak. Mustard-mastard yang di. Apa ya. Hotdog kayak gitu. Atau gak yang buat cocokan kentang. Ini honey mustard yang udah disesuaikan banget. Sama lidah Indonesia. Gak usah takut. Tapi gak ilang juga. Apa sih. Aroma-aroma dari mustardnya. Itu rasa yang lu rasain. Atau layer pertama yang lu rasain ketika lu ngunyah. Cakwe anjing ini. Terus udah itu lanjut di kuenya-kuenya. Mulai keluar kayak minyak-minyak dari hasil gorengan si cakwe-nya. Mulai berasa aroma-aroma dari si. Apa? Dagingnya. Kaldu dagingnya. Yes. Next, next, next. Gue mau lu cobain. This. Ini. Ini general so. General so chicken. Kalau lu liat. Biasanya general so tuh kan kayak. Sogi. Kalau ini. Lu udah liat dari kulitnya nih. Eh, dari pingir-pingirnya. Soapan pertama. Untuk kamu yang jomblo, yang sampai sekarang jadi beban keluarga. Gak keluar-keluar dari rumah. Malas kerja. Karena kuliahnya kagak bener. Belajarnya gak bener. Kecuali nurus abis ini lah ya. Kecuali bisnis ke. Kita coba. General so ya. Ya. General so chicken. First impression Victor. Nih, lu liat beauty shot gua. Makan general so. Kayak begini. Di baliknya Victor tuh kayak gini. Emang, emang suka anak apa sih? Emang suka anak itu. Lu mah lebay gitu. Lebay. Dih, nyawa orang. Kayaknya lu gerin gue dari tadi. Dari kemarin. Mau tau lebih gilangnya gak? Itu cuma 45 ribu. HENGIN! That's crazy. 45 ribu cik. 90 ribu juga gue kayaknya. Max sense menurut gue harganya. Emang disini. Kacau. Ini tuh literally. Harga. Harga ramah. Mak. Harga mawa. Harga. Harga ramah. Eh sorry. Sorry. Harga ramah. Rasa mewah. Ini mau kacau balo. Mau kacau balo. Kacau balo, anjir. Nih, teksturnya tuh bukan crispy. Bukan soggy juga. Tapi kayak. Something in between. Something in between. Lo pas pertama kali gue kasih satu tempat ini. Lo re-expressionnya gimana? Pas pertama kali kesini terus lo cobain. Ini menu pertama yang gue cobain. Ah. Gue enget banget. Gue enget banget. Pas kita ketemu. Berapa minggu pas buat syuting. Lo langsung ngasih. Salah gue udah cuma Hong Kong Boy. Enak banget. Gak banget. Kayak gue sikat juga. Enak banget. Enak banget. Lo bayangin ya. Kalau restoran kayak gini. Cuma pesen nasi sama ini. Cukup anjir. Yang gue suka dari General Assault disini. Kulitnya itu bukan kulit yang kriuk-kriuk-kriuk. Tapi kulitnya itu ciwi basah. Dan. Bukan cuma ciwi basah doang. Ciwi basahnya itu mengandung rasa manis gurih yang. Lo bisa rasain manisnya. Lo bisa rasain gurihnya. Jadi kayak terbisa gitu. Berlayer. Mungkin gini. Ayamnya digoreng dulu. Pake tepung. Terus sausnya itu bukan cuma ditaro. Dibalur doang. Tapi setelah digoreng. Dimasukin ke saus. Terus ditumis lagi. Jadinya itu pasti kayak gini. Jadi kayak. Masih tetep ada crispy-crispinya. Tapi tetep. Tapi diluannya itu sausi banget. Dan ini. Kalau misalnya rasanya ya. Wancing ini gila sih. Yang menurut gila adalah. Ini agak dibikin overcook. Pake api panas. Terakhirnya gue gak tau ya. Ayamnya dimatang sempurna. Ketika saus sama ayam ini digabungin. Itu pake api yang tinggi. Ya. Buat. Ada kok. Betul. Ini ada burn-burn. Ada burn-burnnya gitu loh. Yes, yes. Betul-betul. Nih. Kalian bisa lihat di sini. Ini lagi digoreng lagi. Dengan api yang segitu gede. Sampai melebar-melebar. Itu padahal udah dimasak sebelumnya. Iya. Nah ini ya. Yang bagian-bagian hitam ini. Ini menurut gue. Paling gila. Ini nambah. Nambah apa ya. Nambah depth dari rasanya menurut gue. Secara rasa. Ya udah ini. General soh-nya aja udah enak banget. Wangi banget. Kayak gue berasa wangi bawang daunnya. Secara rasa manis. Asin. Gurih. Dikunya. Ayamnya berasa. Tapi makin lukuh ya. Secara rasanya tuh makin berasa. Ya. Si aroma gosong-gosongnya. Tapi gak lebar. Super-super berlayer. Berlayer. Kayak banyak banget rasa yang lu bisa rasain di sini. Makin lukuh ya. Ini rasanya berubah terus. Ini yang bikin-bikinnya gila sih. Ini yang gila. Suapan kedua. Untuk Victor yang sudah berubah pikiran. Hmm. Fak nih. Kalau gue Farida Nurhan. Gue bakal ngomongin ini aur-aur besok sih. Next apa lagi? Mie-nya. Menurut sepentingnya. Ini whole. Gak dipotong atau kayak gimana. Jadi ini masih kayak utuh banget. Kayaknya. Mungkin untuk estetik juga kali ya. Untuk estetik juga. Terlihatnya rapi banget. Betul. Fine banget soalnya. Pangsit gorengnya di sini. Rapih juga si bebeknya di sini. Terus ininya juga. Bukan yang udah dipotong. Ya. Cuman bersih nih. Bersih banget. Dan mie-nya belum kelihatan. Minyap. Mie-nya gak kelihatan. Ditutup. Ini gue campur. Karena gue yakin banget. Makannya harus sama si. Apa namanya? Tapi nanti lo cobain mie-nya sendiri. Karena. Karena itu mie ada warna. Ada warnanya itu karena ada sesuatunya. Jadi gue coba. Mie-nya kayak pedas gitu ya. Kita coba. Kalau misalnya Axel udah beli ini. Gak mungkin udah. Iya sih. Sikat. 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 Bro. The guy doesn't miss. Sumpah demi Tuhan. Kini-kini rasanya merubah aja. Bro. Bro. oh ini Chinese barbecue noodle what is this man? lo belum pernah juga ya dit? suka? kacau ini sih bumbunya yang kental banget berasa adalah hoisin sauce nya yang bumbu-bumbu biasa ada di bebek ya dan yang gue suka Thor sebentar gue mau jelasin nih kalau lo perhatiin dia tuh ada aromatik yang kayak ada aromatik bumbu hoisin yang lo bakal ngira makanan itu bakal kayak asin asin banget terus kayak pedes mungkin ya karena dari warnanya dan dari wawanya dari aromanya tapi pas dimakan pas dimakan rasanya dominan manis dan pas dikunyah pun lo bisa masih ngerasain aroma si hoisinnya semakin lo punya ada aromatik Apertase-nya hoisinnya strong out anjir ini kita udah tinggal kayak 20 menitan gak diapapain yang dingin disini tapi dia masih sosi masih kelepas satu sama lain gak yang kayak nempel dan tekstur mie sendiri menurut gue al dente ya gak terlalu empuk gak terlalu keras fine banget asik banget gue cobain dagingnya udah gila banget udah gila banget smoky-smoky gitu ya ini kayak daging oleh kayaknya fondasinya tuh emang di-smook ya kayaknya ini kayaknya di-smook abis itu dibalurin sama sosnya anjir gak bener nih terus ini apa lembut banget lembut ini ayam ini ayam 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 menurut gue ini plot twist ya kenapa? gara-gara biasanya kayak gini mana ada yang di-smook kayak gini terus gue pikir yaudah di-torch atau kayak gimana pas dimakan ternyata gak cuma hoisin atau di-torch gitu doang dagingnya lembut banget bukan tipe daging yang juicy karena kalo juicy itu biasanya kayak digoreng atau gak di-kukus tapi ini di-smook jadi gak yang nyes tapi tuh kayak makin lo punya lo makin bisa ngerasain rasanya tuh dari hidung anjir smoky-smooky-smooky-smooky ini bisa di-balance juga sama si mie-nya yang lumayan saucy mie-nya lumayan agak basah gitu soalnya ini tipe-tipenya kayak yamin-yamin di Bandung gitu loh basahnya yang sampai ada bisa ada ke depan di bawah walaupun itu ada mie kering keliatannya doang kering tapi pas lo makan ini saucy abis dan lo liat ya guys bukan dagingnya doang nih dagingnya tuh bukan empuk doang tapi dari looksnya juga visualnya itu soft banget keliatannya dagingnya kalian bisa liat di beauty shot nanti gila gue gak ngerti sih bikin AM kerasa kayak gitu ini kan orang MCI kan emang dia ter-edukasi sih lu gak buat gue lu gak bisa bikin kayak bikini-bikini tanpa edukasi setuju ini ter-edukasi banget untuk bikin tiap menu nya ter-edukasinya banget banget sih kayak maksudnya biasa MCI-MCI itu lu belum tentu mau bikin restoran yang begini iya kayak begini biasa paling bikin salted pack di bowl emang next time bawa staff gitu loh jadi kayak kita makan gila ini chefnya pasti janggu gila ya menurut gue chef disini yang dari MCI ini bisa jadi representatif sebenernan jadi standar kalo lu udah masuk MCI lu bikin yang kayak begini jangan cuma bikin bowl-bowlan doang ini gue banyak banget di episode ini enak banget ini mereka berdua lu udah cobain ini deh belum kan belum nah sekarang kita gas 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 kita gas memerawankan mereka berdua dengan ini adalah krep kepiting tapi pake bumbu salted egg sikat guys gila teksturnya gak mungkin anjing gak mungkin anjing hal pertama sih teksturnya sih lu tau kan rasa kepiting gimana ya dan salted eggnya tuh gak mencoba mengubah rasa kepitingnya gitu loh jadi lu kalo makan kepiting kan lu pengen ngerasain kepitingnya gitu kan dan ini kepitingnya berasa banget kepiting salted eggnya menurut gue gak overpowering rasa kepiting salted eggnya kerasanya kenceng tapi aromatik si foodnya itu si kepitingnya itu juga gak kalah kuat gue disitu gue ngerasa keasinan atau gak kebanyakan bumbu salted eggnya di dalam satu porsi kepitingnya jadi pas gue punya gue ngerasa asin banget asin banget asin banget salted egg asin salted egg asin salted egg asin sampai akhirnya gue teleng sausnya di layer keduanya baru enak baru berasa kepiting sama si asinnya itu seimbang kalo lu cobain sekali lagi kalo misalnya pertama menurut gue itu asin sama salted egg doang belum keluar rasa kepitingnya dibilang enak-enak tapi gue pribadi emang kurang terlalu suka salted egg ini salted eggnya lumayan strong sih menurut gue jadi gue bukan preferensi gue buat gue yang demen salted egg gue suka banget ngerti ngerti salted eggnya emang strong banget kekurangan lainnya ya kalo dari gue pribadi ini kenapa gue taro di paling bawahnya gue adalah oily menurut gue tapi gue ngerti juga salted egg tuh pasti oily kayak gitu kalo makan cuma ini doang gue gak kuat tapi kalo sama nasi mungkin bakal lebih mantep bener juga lo bakal lebih balance rasanya karena ini secara rasa ini lumayan strong menurut gue iya ini sebenernya emang juga harus pake nasi sih sebenernya kalo ini kan lauk iya kita ngide aja sih gua yang ngide ya sebenernya ya crunchynya tuh gila banget menurut gue kayak kalo kita udah lama kan tadi shooting-shooting tapi crunchy banget iya crunchy masih crunchy banget bentuknya masih ada capitnya nih iya 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 kepitingnya tuh kepiting kecil ya yang gue suka dari ini tuh pertama aroma seafoodnya masih ada cuma gak terlalu amis bener-bener gak amis sama sekali salted eggnya buat penyuka salted egg lu gak bakal ngeliat ada salted egg disini tipenya tuh kayak dry salted egg gitu tapi pas dimakan itu cukup strong betul kan tapi oke dan pas sukunya-kunya-kunya-kunya kepitingnya muncul tiba-tiba iya 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 kayak ini kok dagingnya banyak banget iya 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 kayak rasanya tuh salted egg banget salted egg banget salted egg banget kepiting banget kepiting banget kepiting banget habis-habis habis-habis abisnya tinggal pegang sayur sama nasi goreng peninginan dulu lah soap dulu gue penasaran sih sama soap ini soalnya dari tadi pas gue cium aromanya tuh kayak ini kayak hisit ya gue tadi udah cobain Thor yang gue rasain gue ngerasa ini bukan buat digadu gue ngerasa ini pake nasi enaknya karena aftertaste nya tuh ada oily nya jadi kalo kebanyakan tuh kayak mulutnya gak enak kalo dibuat oke jadi overall sebenernya kalo misalnya untuk si soup nya gue agak kebingungan kalo untuk pairing kebanyakan dan gue gak tau nge-pairnya sama apa kayak buat side-side gue loh tapi kalo untuk sendiri tapi menurut gue ini rasanya tuh agak-agak build up ya nge-build up gitu loh kayak pertama oke asin, gurih, apa segala macem gue masih bisa terima gitu tapi oilnya nge-stick with the build up betul-betul kayak lingering gitu lah di mulut kayak asin semua rasanya tuh sampe akhirnya tuh terlalu tebel terlalu tebel sampe akhirnya agak enek kalo misalnya buat gue tapi kalo cuma buat swap atau gak buat sharing ini enak banget yes dan menurut gue pribadi kayaknya itu makannya emang harus pake nasi karena forest soup yang sebanyak itu kayaknya itu bukan untuk digadoin menurut gue sih tapi gak tau kalo gue gue bisa sih makan sapi gini gue gak bisa sih jujur gue angkat tangan jadi yang menariknya juga ini tuh kayak layernya banyak banget lah di dalamnya jadi kayak lu semakin memakan lu nemuin hal-hal baru ya terus kalo misalnya sayurnya tadi gue udah coba beberapa beberapa swap sayurnya ya menurut gue sayurnya apa gara-gara gue makan piting ya pitingnya kan strong banget nih gue ngerasa ini kan ada dua tipe ada dua tipe bawang ada bawang putih yang emang ditumis doang ada bawang putih goreng nah bawang putih goreng itu somehow kayak nge-callback rasa-rasa gurih-guri iya 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 bener-bener biasa kalo gue gue pengen apa ya di-refreshen gitu loh mulut gue dengan cara oke makan sayur makan sayur oke segar terus makan lagi yang lain kalo sekarang malah udah ditonjok-tonjok ditampar sekali gitu ditampar sekali walaupun gue mengakui ini sayurnya lumayan enak gue suka juga kailan gue rasa gini kayak gak pernah salah gitu cuman si bawang gorengnya aja buat gue pribadi ya oke lanjut lanjut langsung ke nasi goreng nasi goreng nasi gorengnya ini gue gak tau nasi goreng hongkong gak tau enggak tapi ada kacang polong ada wortelnya juga diatasnya dikasih kayak kermesan gitu tapi ini kermesan itu dari tulor kayak tulor barendu gitu tau gak sih pas kita makan ini udah gak crunchy tapi ya gara-gara kita dari tadi shooting kita coba dit belum pernah cobain juga kan dit udah gue lupa kayaknya belum ini nasi goreng hongkong walaupun warnanya bukan cucih ya tapi secara rasa ini hongkong style ini salah gue pernah makan lu inget gak lu berdua inget gak gue makan nasi goreng hongkong di oke lamian dan gue kurang suka nasi goreng hongkong yang ini gue suka karena rasanya kalo di oke lamian itu keluarnya tuh belakangan banget kalo ini dari awal udah ada rasa yang nih keluar duluan gitu nanti yang belakangannya lagi ya lu baru merasain nih aromatik dan si kicknya itu di belakang rasanya smoky sih ya smoky abis smoky sorry yang gue suka ya Thor tekstur telurnya man tekstur telurnya tuh melengkapi banget jadi kayak ada ada yang harus effort digigit gitu bukan nasi doang kalo sekarang sih tekstur apa sih tekstur telurnya tuh kayak abon betul kayak tekstur abon tapi gak seempuk abon iya abon kan digigit hancur kalo ini crunchy ya crunchy crunchy dan gue merasa ada stretchy dikit gitu tau gak sih kayak serat-serat yang digigit buat gue bikin rasanya teksturnya tuh gak bosan iya bener kok gue ngerasa ayam telur-telurnya tuh kayak ingetin gue sama mantan lu bukan suapan bebek pertama bukan menstarnya sih ya bebeknya menerakan bebek bakmi eh menerakan ayam bakmi tapi gue suka gue suka kalo bebeknya cuma jadi tekstur begini Thor yang rasanya gak terlalu strong karena ini menstarnya nih si ngasih gorengnya ini udah enak ada rasa manis-manisnya juga ya dari bebeknya hmm koisin koisin di atas bebeknya mantap gue sih udah too much ini gue udah kemana-mana mulut gue rangkuman dari gue Nur Sabrina Siska Ayu Ningsil 15 24 bakal lawan gue di Dion Combat latihan dari sekarang ya latihan dari sekarang Nur Sabrina Siska Ayu hashtag gender equality gender equality kalo tanya bang lu kok lawannya lawan cewek equality iya Axel itu identified as woman Nur Sabrina yang diidentify sebagai laki-laki hehehe gak gue bercanda udah pasti bercanda lu please banget nih SJW jangan keluar lu jangan emosi dulu tenang overall menurut gue ini tempat makan yang gue akan bawa keluarga cewek gue kesini bener kayak you wanna flag something kayak om tante sini makan saya kasih tau tempat makanan enak dan harganya tuh bukan harganya justru jangan ngomong harga murah kayak lu ajak keluarga cewek lu makan disini makan makan bayar yaudah bayar aja bayar aja bisa gak ya wah ini pasti mahal nih bayar iya karena ini men ini satu disini tuh pasti otak lu ajak ini 90 nih 90, 150, 150 120 iya tapi ternyata enggak 45, 60, 70 emang masih sedikit menengah ke atas tapi bukan yang kayak high class, world class walaupun rasanya world class setuju yang kita maksud world class pun adalah menu-menu yang tadi kita omongin ya yes gak semua tapi yang kita coba yang kita ngomong ini wakacau balau emang beneran wakacau balau untuk kita ngomong kayak oke ini bukan selera gua atau selera eksel atau misalnya adit ya begitu dan btw gua punya ide kalo misalkan lu mau kesini sama cewek lu itu juga ide bagus yang harus lu lakuin menurut gue pertama lu pesen mie nya makan berdua mie nya mantep banget nih Chinese barbecue noodle abis itu general so chicken cuy manisnya tuh kayak manis cewek lu yang akan gua rebut next kalo lu masih kurang kenyang sebagai laki-laki yang suka kalap pesen cakwe cakwe sebagai appetizer itu cocok banget buat gua jadi cakwe general so chicken sama Chinese barbecue noodle inget yang di menu nya itu bukan Chinese barbecue noodle ada namanya malang noodle tapi ada opsi lain yang namanya itu Chinese barbecue noodle oke menurut gue yang harus hati-hati adalah hati-hati banget milih pesanan-pesanan atau makanan-makanan yang cukup strong dan pengen di pairing sama nasi gorengnya karena nasi gorengnya cukup strong ya makanannya cukup strong takutnya lu ntar babak dulur sama rasa yang strong semu strong mungkin bisa di pairingnya sama sesuatu yang lebih netral kayak misalnya nasi putih kalo misalnya ada gua ngatuh disini ada nasi putih atau engga itu mungkin bakal lebih balance secara rasa oke sekarang gua panik kameranya masih nyala apakah gak jadi gua harus cek dulu masih nyala kasih kak nah kalo dari Vic sama Adit secara keseluruhan jangan lupa nonton Prabu versus Anis versus ganjar epic rap battles of presidency 2004 2004 hanya di channel SkinNation24 ya iya iya lu jadi siapa sih? gua gak diajak ya gua gak pernah beli dessert ya kan gua gak pernah beli dessert tapi kalo gua kesini gua bakal beli ini anjir ini Earl Grey aromanya kayak tehnya berasa banget terus disini ada gua gak tau ini apaan gua gak ajak lu banget sama nge-review dessert-dessert ini gua gak ajak lu banget tapi ini enak banget anjir tadi ada rotinya roti vanilla kayak vanilla sponge cake ini gak make sense anjir enak wah anjir tapi gua gak bisa jelasin ini enak banget take Nur Siska Sabrina Ayu lu mau call out kan? iya iya oke Btw buat Nur Sabrina Siska Ayu Ningsi 15 gua mau ngajak lu tanding sama gua di Beyond Combat 2024 kita langsung aja featherweight championship adu boxing oke kita liat siapa yang mau ngontok sebenernya taunting 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 tea bag tea bag tea bag tea bag tea diet te d Daily waiting apa m ini lain p